Marej, aku merindukanmu. Tolong maafkan aku Marej. Ucap Mei lalu berjalan mendekati Marej hendak memeluk Marej. Tapi belum juga Mei sampai memeluk Marej, Julia sudah berdiri di depan Marej. Jangan sentuh suami saya, ucap Julia penuh penekanan pada kata suami. Marej tersenyum senang mendengar penekanan kata suami yang Julia ucapkan barusan. Mei kaget mendengar Julia mengatakan Marej adalah suaminya. Kau telah menikah lagi Marej? Tanya Mei heran. Iya. Jawab Marej sambil menarik pinggang Julia lalu meletakkan dagunya di pundak Julia. Kami baru saja sah menjadi suami istri hari ini. Lanjut Marej. Maaf ya aku tidak mengundangmu. Karena yang aku undang hanyalah orang-orang yang penting untuk aku dan istriku saja. Dan kau bukan termasuk orang yang penting dalam hidupku. Kata Marej lagi. Sekarang kau keluar dari apartemenku. Aku sudah tidak sabar ingin melakukan ritual malam pertama dengan istriku ini. Usir Marej. Cih. Deci Mei sambil memutar bola matanya malas. Yakin kau ingin melakukan ritual malam pertama? Memangnya bisa? Kau saja. Apa maksudmu? Asal kau tahu ya, suamiku ini sangat hebat di ranjang. Sudah ukurannya standar internasional, durasinya pun bisa membuatku merasakan kli asteris Max berkali-kali. Cepat-cepat Julia memotong kata-kata Mei karena tahu apa yang ingin Mei katakan. Mei memutar bola matanya malas. Hei, kau pikir aku percaya dengan omong kosongmu itu? Apa kau tidak tahu kalau, adik kecil, Marej tidak bisa diajak adu mekanik? Balas Mei. Benarkah? Tanya Julia dengan wajah mengejek. Mungkin samamu Mr. Penny kesayanganku ini tidak bisa diajak adu mekanik. Tapi kalau dengan Miss Figi ku, Mr. Penny sangatlah buas. Balas Julia. Ya mungkin saja Mr. Penny tahu kalau lawannya adu mekanik dulu bukan hanya dengan Mr. Penny beradu mekanik. Makanya Mr. Penny malas bangun dari tidurnya. Kata Julia lagi dengan tatapan menghina Mei. Wajah Mei memerah karena hinaan Julia. Keluarlah dari apartemenku, aku tidak punya waktu untuk meladenimu. Timpal Marej yang masih memeluk Julia dari belakang. Tapi Marej aku tidak punya tempat tinggal, apakah kau tega membiarkanku luntang lantung di jalanan dalam kondisi seperti ini? Jawab Mei sambil mengelus perutnya yang sudah terlihat membuncit. Memangnya kemana Okta? Apa dia mencampakkanmu? Mei membulatkan matanya karena Marej tahu kalau ayah dari anak yang dikandungnya adalah anak Okta. Padahal Mei sudah mati-matian merahasiakan siapa identitas ayah dari bayi yang dikandungnya. Kau tahu ini anak Okta? Ya, aku tahu. Tapi aku pura-pura tidak tahu. Jawab Marej. Okta menghianatiku, ia berselingkuh dan tidak mau bertanggung jawab. Makanya aku kesini, aku ingin kembali padamu. Aku tahu, kau masih sangat mencintaiku Marej. Jangan gi asteris lah kau. Aku sudah menikah dan aku juga sudah tidak memiliki perasaan apapun padamu. Sekalipun itu rasa belas kasihan sesama manusia. Balas Marej. Sekarang keluar kau. Usir Marej lagi. Marej aku mohon, izinkan aku tinggal di sini. Paling tidak sampai anakku lahir. Aku tidak punya uang sama sekali Marej. Mohon May, ia tidak ingin menyerah karena May masih meyakini kalau Marej masih sangat mencintainya dan apa yang Julia katakan tadi tentang keperkasaan Mr. Penny hanyalah kebohongan semata. May yakin suatu saat Julia akan meninggalkan Marej dan mencari pelampiasan dengan laki-laki lain untuk mendapat kepuasan ranjang sama seperti yang May lakukan dulu. Dan di saat itu terjadi, May akan masuk untuk mengambil posisinya kembali. Maka dari itu May harus tetap ada di apartemen itu untuk mencicil mengambil hati Marej kembali. Julia yang sejak tadi memperhatikan gelagat aneh May di saat memohon pada Marej memutar bola matanya malas. Cih, dasar ular betina. Memangnya aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan. Decih Julia dalam hati. Oke, kalau kau ingin bermain-main denganku. Akanku ikuti permainanmu dulu. Setelah itu, kau yang harus mengikuti cara bermainku. Gumam Julia dalam hatinya lagi. Suamiku sayang, biarkanlah dia tinggal di sini. Apa kau tidak kasihan melihat mantan istrimu itu, sudah dicampakkan dalam keadaan hamil, tidak memiliki uang dan tempat tinggal lagi? Jadi biarkanlah dia tinggal di sini. Ya, ya, ucap Julia dengan wajah melasnya. Mata Marej membulat mendengar permintaan Julia. Yang benar saja kau, aku tidak mau. Tolak Marej mentah-mentah. Enak saja mau membiarkan si pengkhianat ini tinggal di apartemenku. Apalagi ini malam pertamaku dengan Julia. Aku sudah membayangkan bercinta dengan Julia di setiap ruangan di apartemen ini. Kalau wanita ini ada di sini, bagaimana aku mau merealisasikannya? Gumam Marej dalam hati. Ayolah sayang. Aku mohon, yah. Yah. Mohon Julia sekali lagi dengan mata sendunya. Marej menghela nafasnya. Apa yang sebenarnya direncanakan Julia? Melihat sorot mata Julia, meski Julia sudah membuat matanya terlihat sendu, tetap saja Marej bisa membaca kalau ada sesuatu yang sedang Julia rencanakan. Ayolah suamiku sayang. Mohon Julia lagi dengan manjanya. Mendengar nada manja Julia, May memutar bola matanya malas. Dasar perempuan genit. Jadi begini cara menggoda Marej. Ejek May dalam hatinya. Sekali lagi Marej menghela nafasnya. Baiklah. Aku akan mengizinkan wanita ini tinggal bersama kita. Akhirnya Marej mengizinkan May tinggal di apartemennya. Mendengar itu, May pun senang. Spontan May hendak memeluk Marej. Melihat May hendak memeluk Marej, cepat-cepat Julia menangkap tangan May dan mendorong May pelan. Dan tanpa banyak bicara, Julia lah yang memeluk Marej dan mendaratkan bibirnya di bibir Marej. Marej pun membalas ciuman Julia. Dan di depan mata May, Marej dan Julia berciuman panas dalam waktu kurang lebih satu menit. Makasih sayang. Kau memang suami yang paling the best. Puji Julia sambil memberikan dua jempolnya untuk Marej. Marej hanya membalas dengan senyuman tipis di bibirnya. Ayo kita mulai ritual kita. Ucap Marej lalu menggendong Julia ala bridal style menuju kamar mereka yang ada di lantai atas. Marej sama sekali tidak memperdulikan May yang sejak tadi memberikan tatapan tidak senang pada Julia. His. Geram May saat melihat Marej yang begitu memperhatikan Julia. Lihat saja, sebentar lagi perempuan itu akan menyesal sudah menggoda Marej. Pasti dia pikir Marej adalah pria perkasa. Gerutu May. May pun beranjak dari tempatnya dan berjalan menuju kamar tamu yang ada di lantai bawah yang pernah Julia pakai. Di kamar utama. Sesampainya di dalam kamar, Marej pun menurunkan Julia. Sekarang katakan padaku, apa yang sebenarnya sedang kau rencanakan? Todong Marej. Tidak ada. Jawab Julia sambil berjalan menuju meja rias. Jangan bohong. Pasti ada yang sedang kau rencanakan, makanya kau bersikeras meminta si pengkhianat itu tinggal bersama kita. Balas Marej lagi. Aku tidak merencanakan apa-apa Tuan Marej yang terhormat. Aku hanya mengikuti permainannya saja. Balas Julia. Memangnya si pengkhianat itu merencanakan apa? Tanya Marej polos. Kau itu memang bodoh apa pura-pura bodoh sih? Masa kegagalan tidak membuatmu banyak belajar. Ejek Julia. Mantan istrimu itu sedang berencana untuk merebutmu. Dia masih mengira kalau kau itu impoten dan semua omonganku tentang kehebatanmu diranjang tidak dia percaya? Aku yakin, pasti yang ada di pikirannya sekarang kalau aku akan menyesal menikah denganmu dan akan berselingkuh darimu. Dan di saat itu terjadi dia akan masuk untuk merebutmu. Wah, sepertinya kau mempunyai keahlian membaca pikiran orang ya? Tapi tenang saja, sebelum itu terjadi, aku yang akan membuat dia angkat kaki dengan sendirinya dari tempat ini. Ucap Julia sambil tersenyum licik. Caranya? Julia pun membisikkan apa yang ada di dalam pikirannya. Kau gi asteris lah. Masa dia harus melihat kita bercumbu? Aku tidak mau. Tolak Maret. Bukankah kita harus membuktikan pada mantan istrimu itu kalau Mr. Penny sudah sadar dari mati surinya? Lagi pula cara ini sekaligus membalaskan dendammu padanya. Jawab Julia. Maret diam nampak memikirkan rencana Julia. Apa kau yakin dengan cara itu si pengkhianat itu akan menyerah? Aku yakin. Jawab Julia mantap. Ya sudah terserahmu saja. Akhirnya Maret pun menyetujui rencana Julia. Kalau begitu, kau mandilah lebih dulu. Perintah Julia. Bagaimana kalau kita mandi bersama? Tawar Maret sambil melingkarkan tangannya di pinggang Julia. Lebih baik kita mandi sendiri-sendiri dulu Maret. Karena kalau kita mandi bersama, takutnya nanti tenagaku keburu habis di kamar mandi. Dan ujung-ujungnya rencana kita gagal. Jawab Julia. Kalau gagal hari ini, kan masih bisa besok. Maret masih saja bernego. Kau ingin mantan istrimu berlama-lama di sini? Baiklah, kalau kau ingin mantan istrimu berlama-lama di sini. Balas Julia ketus. Cepat buka resleting gaunku, biar kita mandi bersama. Perintah Julia lagi. Kenapa kau marah-marah? Aku tidak marah. Kan aku hanya menuruti kemauanmu. Bilang saja kau masih cinta dengan mantan istrimu itu, makanya kau ingin dia berlama-lama di sini. Kenapa kau menuduhku? Kan kau yang ingin dia tinggal di sini dan mengikuti permainannya. Kenapa jadi aku yang disalahkan? Ah, sudahlah tidak usah banyak alasan. Cepat buka resleting gaunku. Perintah Julia lagi. Sudahlah. Aku mandi sendiri saja kalau gitu. Balas Maret mengalah. Daripada Julia berpikir yang macam-macam padanya dan ujung-ujungnya mereka malah berdebat, lebih baik Maret mengalah. Maret pun membuka setelan tuk sedonya hingga menyisakan boxer yang menutupi Mr. Penny. Setelah itu Maret berjalan menuju kamar mandi. Dasar wanita. Sudah jelas-jelas tadi dia yang memohon agar aku mengizinkan si pengkhianat itu tinggal di sini. Kenapa ujung-ujungnya jadi aku yang disalahkan? Gerutu Maret setelah dirinya berada dalam kamar mandi. Hotel Seperti yang Maret perintahkan padanya, kini Neon dan Nenek Julia sudah berada di hotel. Neon memesan dua kamar. Yang satu untuknya dan yang satu untuk Nenek Julia. Setelah kunci kamar berada di tangan Neon. Neon dan Nenek Julia pun berjalan menuju lift untuk naik ke lantai di mana kamar mereka berada. Kini mereka sudah berada tepat di depan pintu kamar. Ini kamar Nenek. Ucap Neon sambil membukakan pintu untuk Nenek Julia. Dan kamarku yang itu. Jadi kalau Nenek membutuhkan apa-apa jangan sungkan bilang padaku. Ucap Neon lagi sambil menunjukkan kamar yang ada tepat di depan kamar Nenek Julia. Baiklah. Balas Nenek Julia. Ya sudah sana, masuklah ke kamarmu dan beristirahatlah. Dari wajahmu kelihatan sekali kalau kau sangat lelah. Ucap Nenek Julia. Baiklah. Saya permisi. Balas Neon lalu memutar tubuhnya. Namun baru beberapa detik, Neon kembali memutar tubuhnya. Apalagi? Tanya Nenek Julia. Nenek jangan pergi kemana-mana tanpa saya. Karena kalau sampai terjadi apa-apa pada Nenek, kepala saya taruhannya. Dan satu lagi, kalau Nenek membutuhkan pelayanan kamar, Nenek tinggal melakukan panggilan ke nomor yang ada di dekat telepon. Nenek paham kan? Cih. Kau pikir saya ini manusia hutan, yang tidak tahu apa-apa tentang menginap di hotel. Decih Nenek Julia tidak suka. Nenek memang bukan manusia hutan, tapi manusia di pulau terpencil. Balas Neon dalam hati. Ya sudah kalau begitu. Nenek masuklah lebih dulu. Ucap Neon. Nenek Julia pun masuk ke dalam unit kamarnya. Setelah Nenek Julia masuk, barulah Neon mendekati pintu kamarnya, lalu masuk ke dalam. Neon langsung mendaratkan tubuhnya kasar di atas sofa. Ia benar-benar sangat lelah. Bagaimana tidak lelah, kalau dirinya harus mempersiapkan pesta pernikahan Maret dalam waktu singkat dengan resepsi yang cukup mewah. Bersambung. 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 Terima kasih telah menonton